Halo guys, kembali lagi di channel aku, Marjorie C Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu Karena kayak kita kan lagi self-distancing atau kayak physical distancing Aku gak tau ada macam-macamnya Kayak aku tuh sudah mulai bosan gitu ya Terus abis itu aku lihat di internet, kayak Kak Hanjura kan juga buat Terus abis itu karena kebanyakan nonton drama Korea Mereka tuh poninya tuh kayak saman idam Jadi aku kayak, hmm, dimau gak ngapain-ngapain ya Di rumah gak ada kerjaan Kerjaannya coba kayak leleye, terus gak tau ngapain Masih kita potong poni di rumah Jadi ini rambut aku sudah dicuci Jadi aku sama sekali gak ngapain-ngapain Itu reat remku berantap kan, tapi who cares Oke, jadi ini kan misalnya poniku pertama tuh kayak super panjang ya Jadi liat kan tuh super panjang Tidak berbentuk karena aku sudah mau ke salon Cuma kan kayak corona kayak, hmm, gitu lah Jadi kayak karena ada corona kita tuh jadi kayak lebih was-was Terus kayak, ya sudahlah Lagi ini kalau misalnya pun aku potong rambut, gak ada yang bakal lihat Karena di rumah terus Jadi kalau misalnya pun poni ini tuh gagal Ataupun poninya kayak jadi disaster gitu Ya kan gak ada yang liat Jadi mungkin misalnya nih semoga aja corona misalnya selesainya lebih cepat Atau tuh lebih lambat Tapi kan poninya udah lebih mendingan So, let's get started Nah, yang kita butuhin tuh cuma sisir yang kayak begini Ujungnya yang lancip-lancip Terus aku terserah sih Pokoknya ujung lancip ini sisir yang buat ngecat rambut Jadi terserah sih kan mau pakai sisir apa Tapi yang penting ujungnya lancip Yang kedua tuh gunting Jadi ini gunting khusus buat potong rambut Jadi aku gak tau sih Mamaku udah punya lama Jadi mamaku dulu suka potong poninya kita kan Jadi makanya dia punya Nah, terus abis itu kalian ini opsional sih Tapi kalau misalnya nih kalian potongnya di kamar mandi Jadi ya gak usah Tapi aku di bawah sini aku pakai koran Jadi biar ngalas gitu Terus tinggal dibuang gitu kan Jadi kan gak usah bersih-bersih gitu Nah, itu aja bahan yang kita butuhin Jadi gampang banget Nah, ini aku sudah nonton tutorialnya Jadi kayak aku udah sering sih liat di Youtube Beberapa ada yang kayak udah pro gitu Kayak sampai ada teknik-tekniknya gitu Cuma kan karena kita rumahan Jadi teknik yang paling gampang adalah ini Yang paling pertama itu Jadi kita bela tengah poninya Jadi kayak di rambutnya tuh di belah tengah gitu loh Tapi belah tengahnya yang rapi gitu Kan, nanti masuk tuh gak Jadi bener-bener kayak garis lurus gitu Aku tau ya Aku ini bukan hairdresser Jadi kalau misalnya kalian marah-marahin Kalian kayak Haa, ini kan salah sekali gak rapi Garis tengahnya atau gimana-gimana Aku bukan kuliah hairdresser Oke, jadi kayak ini sebisa saya Jadi kayak gini nih Udah lumayan rapi lah ya Maksudnya gak sampai yang gak belah tengah gitu kan Jadi ini belah tengah gini Sudah saya belah tengah Terus abis itu Kalian buat kayak Segitiga kecil gitu loh Kayaknya most of you udah pasti tau sih Karena kayaknya sih semua orang Kayaknya pake teknik yang kayak gini Jadi kayak di belah tengah Di tengah-tengah gitu kan Buat segitiga yang kecil gitu Jadi kalau segitiganya itu semakin besar Jadi podinya itu juga Yang di tengah itu juga makin banyak gitu loh Kira-kira kayak gini Jadi ini kan udah kayak segitiga gitu Kayak gitu lah kira-kira Ya maksudnya kayak Gak usah rapi-rapi banget Kalau misalnya kalian terlihatin sih Ya rapi aja gak apa-apa Tapi kalau aku segini sih udah cukup puas ya Jadi kayak segini Terus kita bakal Tips yang pertama itu Gak boleh kalian tarik Jadi kalau kalian motong tuh Gak bisa kalian tarik kayak gini Harus dilepasin Jadi kayak natural aja gitu Baru kalian potong Terus yang kedua itu jangan basah Karena kalau basah itu Kita gak bisa liat rambutnya kita tuh Yang real kayak apa gitu Jadi kan Kalau misalnya kita tuh Dalam kalen basah kan Rambutnya kan lurus gitu Jadi kita kayak Gak bisa liat waktu dia kering gimana Menurut aku sih kayak gitu Habis kita pisah Langsung kita cekrek Cekreknya itu aku dipas di bawah mata Gini ya kayak disini Jadi aku potongnya disitu Oke Ini the moment of truth Jadi kayak Jangan di Jangan di itu ya Kita potong Sumpah Oke Ini kan kayak Masih agak Apa Kurang pendek dikit ya Jadi kita pendekin lagi Tadah Kira-kira Segituan lah Karena nanti kan Kok misalnya terlalu pendek Nanti gak bisa di roll gitu loh Aku gak tau Kok agak aneh ya Nah setelah kita potong Kan aku pisahin tuh Kayak adakan rambut yang kayak Apa di Apa sih namanya Yang di sisi-sisi gini gitu loh Ini by the way Rambut panjangnya beda Nah jadi ini kan Panjangnya sama tuh Kalian bisa liat kan Jadi ini dipotongnya kayak agak-agak Turun gini loh Kayak gini Nah pokoknya intinya Arahnya kayak gitu Ini jangan sepanjang yang Poni tengah Jadi kita lebih panjangin dikit Kira-kira di Batang hidung sini lah Kayak di ujung hidung Disitu Terus yang sisi-sini juga Dikituin Jadi kalau yang ini Juga kita potong kayak gitu Jadi panjangnya kira-kira disini Kalian kalau mau tinggalkan rapi-rapiin gitu ya Jadi aku rapi-rapiin Nanti dipercepat aja ya Tadaa Jadi ya Jadi ya kayak gini Jadi kayak Ini aku sudah rapi-rapiin sedikit ya Tapi kayak Kok agak aneh ya Aku mulai menyesal Nah Ini setelah aku Memperbaiki poninya Karena aku tadi kayak Aduh Tidak Ini kayak Kacuran Jadi aku kayak Coba memperbaiki sendiri Dengan cara Jadi yang segitiganya ini Aku ambil lebih banyak Itu Karena tadi kan gila Tipis banget gitu kan Terus habis itu aku ambil segitiganya Terus aku potong lebih pendek Karena kayaknya Kalau di bawah mata itu terlalu panjang nih Jadi aku potongnya agak di Atas alitku sini Tuh Kalian bisa liat kan Agak Eh gak sih di bola mata ternyata Jadi aku potongnya di bola mata Jangan di bawah mata lagi Karena Nanti terlalu panjang Jadi kalau terlalu panjang itu Kita nanti gak nyaman Terus kita malah Samping-samping gitu Jadi nanti malah Jadi belah samping Jadi aku saranin Agak lebih pendek Biar kalian juga nyaman gitu ya Terus Itu aja sih Aku cuma ambil segitiganya Lebih banyak Terus ini aku pendekin dikit Jadi Mungkin gak sepanjang tadi ya Karena mungkin aku pendekin ke pondong Aku pendekin kependekan Jadi tapi masih ya Masih gitu Masih di ujung hidung lah So it's oke masih ya Jadi aku lebih puas Dengan hasil yang tuh Dia lebih tebal gitu kan Daripada tadi itu kayak Kosong Kayak Aku kayak abis dicukur Tengahnya Jadi seperti itu aja Tutorial yang aku tunjukin Dan aku cukup puas Dengan hasilnya Kalau hasilnya begini ya Kalau tadi itu kayak Oh my god Disaster gitu Nah ini kalian bisa ikutin Hanya dengan pakai Art-art yang tidak kusebutin ya Terus Kalian tinggal roll pakai ini Jadi rollnya tuh Cuma tinggal di Bagian yang segitiga tadi Kalian ambil Terus kalian roll Gitu Ini bisa kalian lakuin Misalnya habis Keramas gitu Kalian roll Terus sama kalian hair dryer Nanti hasilnya bisa Lebih tahan lama Nah sampai disitu aja videonya Itu aku belajar sendiri Jadi kalau ada kesalahan Atau apapun Aku bukan professional hairdresser Jadi aku lakukan ini semua Dengan sepengetahuan sendiri Oke Jadi kalian bisa cek aku di instagram Di majuriting 13 Jadi aku taruh disini Kalian juga bisa komen di bawah Misalnya Minta aku buat video apa Karena mumpung Lagi Social distancing ini Aku gak ngapain Jadi kalian bisa komen di bawah Buat aku suruh Mau buat apa Kayak makan Buat sesuatu yang lebih menarik And I will see you In the next video See you Bye 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 'm Terima kasih telah menonton!